Halo para penggemar olahraga bola volley, berikut ini merupakan hasil pertandingan kompetisi Korean Volleyball Leagues 2024 hari ini. Beserta update kelas main terbaru dan jadwal pertandingan berikutnya Red Spark di Korean Volleyball Leagues Women's Down 2024. Terima kasih telah menonton! 24-26 dan 19-25. Dari hasil pertandingan hari sebelumnya, hungguk Pink Spider yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil menang 3-0 atas GS Caltech dengan skor set 25-17, 25-16, dan 25-18. Berikut update kelas main sementara Korean Volleyball Leagues Women's Tahun 2024. Di peringkat pertama ada Hyundai Hill State dengan koleksi 80 poin, hungguk Pink Spider di peringkat kedua dengan koleksi 79 poin, Dijon Race Park di peringkat ketiga dengan koleksi 61 poin, GS Caltech di peringkat keempat dengan 51 poin, IBK Altos di peringkat kelima dengan koleksi 48 poin, Express Way High Pass di peringkat ke-6 dengan 39 poin, High Papers di peringkat ketujuh dengan koleksi 17 poin. Berikut daftar top skor sementara kompetisi Korean Volleyball Leagues Women's Tahun 2024. Megawati Hangstri berada di peringkat ketujuh dengan torehan 724 poin. Sementara di peringkat pertama ditempati pemain GS Caltech Giselle Silva dengan torehan 1.005 poin. Berikut ini jadwal selanjutnya pertandingan putaran ke-6 kompetisi Korean Volleyball Leagues Women's Tahun 2024. IBK Altos yang akan bertindak sebagai tuan rumah akan menghadapi Dijon Race Park pada minggu tanggal 17 Maret 2024 mulai jam 14.00 waktu Indonesia Barat. Berikut ini skema atau bagan babak playoff semi-final dan final Korean Volleyball Leagues Women's Tahun 2023-2024. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga. Tim yang berhasil berada di peringkat pertama akan langsung lolos ke babak final. Sementara tim peringkat kedua akan menghadapi tim peringkat ketiga di babak playoff semi-final dan pemenangnya akan menghadapi tim peringkat pertama di babak final. Berikut ini jadwal pertandingan babak playoff semi-final Korean Volleyball Leagues Women's Tahun 2024. Untuk jadwal pertandingan babak playoff semi-final pertama, tim peringkat kedua yang akan menjadi tuan rumah akan menghadapi tim peringkat ketiga pada Jumat tanggal 22 Maret 2024. Untuk pertandingan playoff semi-final kedua, tim peringkat ketiga yang akan menjadi tuan rumah akan menghadapi tim peringkat kedua pada minggu tanggal 24 Maret 2024. Untuk jadwal pertandingan playoff semi-final ketiga, tim peringkat kedua yang akan menjadi tuan rumah akan menghadapi tim peringkat ketiga pada Selasa 26 Maret 2024. Sebagai catatan, pertandingan semi-final ketiga akan dilaksanakan jika kedua tim masih bermain imbang dalam kedudukan satu sama. Sementara pertandingan semi-final ketiga tidak akan dilaksanakan jika salah satu tim sudah berhasil menang dalam kedudukan 2-0. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.